What's up school fans? Welcome back to Time Out! 26 dolar guys. Sedangkan kalau terbang dari Phoenix di Chicago itu sekitar 250 dolar. Jadi itu kenapa gue decided untuk stay di Chicago dulu selama 2 hari. Walaupun gak akan ngapa-ngapain kan staynya deket airport jauh dari kotanya. Tapi ini gue akan gunakan waktunya untuk istirahat sih sebelum nanti meliput game ketiga. Jadi gue akan naik busnya dari Chicago ke Milwaukee pas hari Minggu pas lagi game daynya. Tapi gue akan ambilnya pagi agar siangnya kita bisa live chat guys. Final Euro 2020. Italy against England. My England. Semoga gak bisa menjadi juara Euro 2020. Football finally coming home kalau mereka bisa jadi juara. Jadi gue semangat banget sih untuk bisa live chatan bareng dengan kalian. Udah lama banget kita gak live chatan nih ya. Terakhir di Jakarta ya live chatan. Karena kalau lagi di pertandingan gue susah banget karena gue gak ada meja. Jadi gue gak bisa nyalain webcam gue dan juga laptop gue. But hopefully everyone gonna join my live chat on Senin ya. Senin dini hari waktu Indonesia berarti ya. Semoga Inggris gue juara lah pokoknya lah. Amin. Tapi yang pasti hopefully you guys enjoyed my Travel for Basketball content juga. Kemana itu gue sampe panas-panasan effort gue luar biasa. Jadi pastikan kalian nonton video gue. Kasih like. Kasih komen. Dan juga di-share ke temen-temen kalian. Dan tadi temen gue pun Steven baru kasih tau bahwa Booker itu gak akan naik mobil klasiknya lagi. Sampai dia juara bersama Phoenix Suns. Amsiong. Amsiong. Gue yang mainin nungguin. Dua setengah jam. Panas-panasan. Sampe hitam banget. Tapi ternyata ya Booker udah gak mau naik mobil klasiknya lagi. Aduh. Asem banget. Tapi gak apa-apa. Nah so much fun. Nungguin pemain kemarin gitu. Walaupun gak ada buka kaca. Apalagi gue harapnya ada buka kaca bisa dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada. Jadi, gue dari setelah mikir-mikir Gue memang dari dulu agak ragu Untuk bikin membership untuk channel gue Tapi kayak sekarang gue udah lumayan firm Gue pengen agar gue bisa lebih memberikan Konten-konten yang eksklusif Karena menurut gue konten seperti ini Gak terlalu banyak ataupun gak ada Kayaknya konten teater Indonesia lainnya Yang ada di NBA Finals 2021 ini Jadi, itu kenapa Mungkin untuk konten travel for basketball Berikutnya, itu hanya untuk member saja Gue lagi siapkan, lagi di review Mungkin lusa nanti udah siap Jadi, gue harapkan si next episode Untuk travel for basketball Sudah bisa diadakan untuk members saja Very eksklusif Karena konten mahal Dan juga pastinya gue bulan depan Rencananya akan ke NBA Summer League Jadi, gue harapkan nanti saat ke NBA Summer League pun Gue juga bisa memberikan konten-konten yang menarik Untuk members gue Jadi, pastikan kalian join ya Semoga banyak yang join sih Gue doain Tapi, apa Gak terlalu mahal kok Gue taruh harganya sekitar Rp19.000 Untuk membership-nya Dan kalian akan mendapatkan konten-konten yang menurut gue Ya, kalian bisa dapatkannya di channel ini saja sih And of course, gue mau bilang Thank you so much kepada Awi dan juga Kevin Mereka sangat appreciate sekali dengan effort gue Dan juga konten gue kemarin itu Untuk travel for basketball Mereka melakukan donasi lewat Saweria So, thank you so much guys Gila, gue seneng banget tadi pas buka Saweria Ada dua orang yang donasi So, I really appreciate Awi dan juga Kevin And sekarang kita langsung masuk aja ke Comment of the day Yang datang dari Darmawan Yang mengatakan bahwa NBA practice So quiet While Indonesian practice Sounds like a gun range Kenapa itu quiet Darmawan Karena ada wartawan disitu Karena ada wartawan Pemainnya pada gak mau ngomong Pada gak mau triak-triak Mereka sangat Ini balas sih Sekretif banget sih Sangat rahasia banget lah Pokoknya mereka-mereka ini Tapi yang pasti Gue rasa kalau lagi close door pun Juga akan berisik banget sih Latihan pasti akan triak-triak juga But thank you so much though Untuk Darmawan yang selalu support channel ini Ada di timeout Ada di live chat Ada di trash talk Ada di mana-mana Pokoknya So, I really appreciate you too bro And sekarang kita langsung masuk aja Ngomongin tentang game kedua Dimana Phoenix Suns unggul 2-0 Setelah kemarin menang Dengan score 118-118 David Booker Of course Puts on a show Dengan 31 poin 6 asis Dan juga 7 kali 3 poin shot Di fourth quarter Dia took over the game Dan gila man Gerakan-gerakannya itu Menurut gue Mirip Kobe banget Atau mirip Jordan Gue udah gak even tau deh Pokoknya itu luar biasa banget Gak ada yang bisa nge-stop dia Main dari Milwaukee Bucks Dia mengalami sempet 10 poin 9 poin tuh Di quarter keempat Untuk bisa memberikan jarak lebih jauh Untuk Phoenix Suns kemarin ini Dan ya Gue banget Impress banget sih Dengan si David Booker ini Bahkan dia Di quarter 1-quarter 2 Mainnya biasa aja sih Di quarter 3-4 itu Dia mulai tuh Dia tau ini saatnya untuk menang And he Went nuts Menurut gue Went nuts banget menurut gue Ya Devin Booker Di final pertamanya ini Tampil sangat Poised banget sih Dan juga Gue bisa liat Leadershipnya dia juga tuh Dia bisa ngobrol dengan temen-temennya Untuk kasih semangatnya juga Di lapangan So Yeah man Big ups to Devin Booker And first Mikael Bridges was huge too Dengan 27 poin Kemana ini Sampai trolling-trolling Benchnya si Bucks Dia kayaknya trolling Si ini sih Tanasis sih Beberapa kali Dia kasih tanda begini 3 poin So 3 poinnya di depan Benchnya si Milwaukee Bucks Tapi Mikael Bridges ini Gue gak nyangka sih Dia bisa nyetak 27 poin Untuk Phoenix Suns Orang banyak yang bilang Dia 3 and D Tapi ternyata Dia lebih bagus Dari pemain 3 and D Biasa sih Dia main bisa ngecut Untuk ngedung Beberapa kali juga dia Run in transition Untuk ngedung Jadi Mikael Bridges ini Kemain jadi X Factor Untuk kemenangan Phoenix Suns Dan of course CP3 juga mencetak 23 poin Kemarin ini Si Suns ini Kuncinya jelas Adalah 3 poinnya Mainnya gak mainnya 3 poin Mereka 20 dari 40 Kalo udah ngecut 20 kali 3 poin Most likely Akan mainnya Kau halnya rekor Nomor 3 Atau nomor 4 Selama di NBA Finals Dan juga Kalo Jay Kreiser Cetak di atas 10 poin Suns itu Belum terkalahkan Di NBA Playoff Tali Ini And Ethan Main-mainnya oke lah Defensenya sih Dia bagus sih Dia defensenya Kau halnya 4 block shot Tapi dia main lama 42 menit Karena kita tau Cenderanya Dario Saric Ini memaksakan Ethan harus bermain Lebih banyak lagi Karena Kayaknya Coach Monty Williams Kurang percaya Kayaknya Frank Kaminski Jadi Dia lebih suka mainin Si Ethan lebih lama And Ethan kemarin Gila ada momennya Satu kalo lo liat Ada kayaknya Di NBA Di NBA Instagram atau Twitter Dia dikasih Pep Talk Kama si Coach Monty Williams Gila banget Gue sih Coach Monty Williams Emang luar biasa Dia motivator Dan juga Speaker yang menurut gue Jago banget sih Untuk bisa memotivasi Pemain-pemainnya dia Dan game ini Game ini Game main itu Dan dua game Sebenernya dua game ini Dua game ini gue ngerasa tuh Milwaukee kayaknya mau ngejar Terus tiba-tiba jauh lagi Ternyata kayak game-nya kompetitif Tapi juga berasanya kayak block out gitu loh Ngerti gak guys? Jadi gue merasa seperti itu Sayang banget sih Milwaukee juga main di quarter keempat Sempat beda 5 point ya Habis itu Yanis duduk Habis Yanis duduk Langsung jauh lagi Skornya dari Yanis pun Udah memberikan semuanya Menurut gue Dia mencetak 42 point 12 ribu Dan juga Tiga block shot Yanis Gue yakin Dia kayaknya main Anklenya pun juga sakit Kakinya sakit Udah gak bisa minta apa-apa lagi Dari Yanis menurut gue Dia main 40 menit lebih Minggu lalu baru kena cedera Hyper extended knee Sekarang dia udah main kayak gini Menurut gue Dia Beberapa kalipun juga Lu bisa lihat deh Defense-nya Nge-block si Michael Bridges Itu gila banget Lalu juga dia bisa dominan Dia tiga kali dribble Udah bisa ngedang Dia bisa nge-score Kapan aja sih Menurut gue sih Jadi Gue udah gak tau Kita harus minta apa Box harus minta apa lagi Dari Yanis Karena menurut gue Yanis sudah memberikan segalanya Sedangkan Chris Milton Struggles last night Dengan 11 point 5 dari 16 Dan dia Zero free throw Chris Milton Zero free throw Second option Dia kok udah 3 point Yang gak masuk 1 dari 6 Dia harus dicoba Untuk drive cari foul I think that's how I feel About Chris Milton And of course Drew Holiday 17 point Tapi tembangan 7 dari 21 Dan selama 2 game ini Dia 11 dari 35 Ataupun 34% Field goalnya Dan Drew Holiday Just got paid Just got the bag Di NBA Finals Tuh gak boleh sih Bermain kayak gini Man He has to support Yanis Walaupun gue tau Defensenya dia luar biasa Dia kemanyin nge-block D-Book gitu Gila banget Lalu juga dia Nge-block si Jadi D-Andre Ayton Defensively He's good But someone Harus bantu Si Yanis Untuk Offense Gak mungkin Cuma Yanis Sama Chris Milton Ataupun Pat Kenneth Harus ada Orang yang Bantuin lagi Dan Drew Holiday Gue harapkan Game ketiga Nanti akan Meledak Dan Yanis Pun juga Dia bilang Gue masih percaya Sama Drew Holiday Dia akan 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 Tapi Chris Milton Juga Man Bener Pemainnya Inconsisten Pemainnya Paling gak Konsisten Kayak di NBA They need Him to play Waktu lawan Si Atlanta Oh si Game ke berapa Game ke 6 Atau game ke berapa Di Atlanta Di quarter 4 Juga menggila Game ke 6 and 4 I guess Pat Carrington Kemalian juga Not best Pat Carrington Dengan 14 Poin Tapi Bobby Portis What's wrong Bobby Portis In this series Dia juga jelek Banget And Jeff Tick pun Jaguannya Odi Juga kurang membantu Kemarin ini Tapi Yanis ini Kemarin Kalau lagi gak ada Di lapangan Kalau lagi gak Di lapangan Selama 21 menit Bucks itu Minus 27 So they gotta figure out They gotta figure out How to play Without Yanis Mereka bisa melakukan itu Dengan lawan Atlanta Kenapa gak bisa Lawan Phoenix Suns Jadi Itu adalah PRnya Untuk Coach Bud Secara statistik Ini katanya Si Bucks itu Passingnya Paling dikit Jadi banyak main ISO So Beda banget Tama Phoenix Suns Phoenix Suns Selain Davin Booker Setelah pertandingan Memuju-muju sekali Ball movementnya Trustnya mereka Satu sama lain Sedangkan Milwaukee Kayak gak ada trust Satu sama lainnya Mereka banyaknya main ISO So they have to change juga Di game ketiga nanti Dan Sedikit sejarah saja Tim yang kalah 0-2 Di NBA Finals Itu rekodnya 4-3-1 Jadi baru 4 kali Tim yang berhasil Lakukan comeback Sedangkan 3-1 lainnya kalah Dan tapi untungnya untuk Bucks Di home itu mereka 7-1 rekodnya Selama postseason ini So we will see Kalau gue sih expect Kayaknya harusnya sih Si Milwaukee Bucks bounce back lah ya Nanti kita akan ngomongin di prediksi Tapi Berikutnya Gue mau Aduh Mau trolling si Kuzma aja Kuzma kan mengeluarkan statement Bahwa dia Bisa average 25 poin Dan juga bisa menjadi Seorang NBA All-star Di NBA Apakah dia halu guys? Coba Kuzma ini ya Please let me know Karena menurut gue Setelah gue melihat Performansnya dia Tahun lalu Of course Dia ada moment Spurs dimana Dia reboundnya luar biasa ya Double digit rebound Terus Dapat hujian Untuk reboundnya Tapi untuk point Dia punya kesempatan Banyak banget men Eddie out Lebron out Itu dia punya kesempatan Banyak banget Untuk menjadi The star Walaupun juga Catak 20 poin per game Tapi Nyatanya menurut gue Dia tidak konsisten Mainnya Dan juga nembaknya Hancur juga sih Percentages inget gue Jadi I don't know guys Menurut lo gimana Apa Kuzma bisa 25 poin per game Di NBA Kalian bisa tulis Di comment section Di bawah Of course Ada clipnya Coach Kripovovich Lari Suicide Di latihannya Team USA Jadi gue agak ngeri Ngelet clipnya Gue dia udah tua Bahwa dia 70 tahun Karena gue jadi tegang Ngelet clipnya Gue takutnya kenapa-napa Aja sih Karena gue Tau Suicide itu capek banget Gue mungkin sering Kalau suruh Main 3 point contest Kan biasanya gue ada Segment 3 point contest Gue kalau kalah Lari suicide Gue bisa pingsan Gue rasa sih sekarang ini Karena fisik gue Gue udah gak pernah lari Udah gak pernah jogging sih Jadi gue tadi Takut banget Terus lihat itu sih Tim USA udah Saat-saat terakhir ya Mempersiapkan diri Gue gak tau nih Mereka gak ada friendly match Atau gak ya Gue nungguin banget sih Kalau mereka ada friendly match ya And of course Gue mau kasih shoutout aja Untuk Subert Hari ini Mencetak sejarah Menjadi pemain WNBA pertama Yang berhasil mencetak 3000 asis Pencapaian yang luar biasa banget Gue sih harapkan Nanti pas gue di Seattle Kan gue abis dari sini Akan ke Seattle Gue harapkan Bisa nonton Seattle Storm Nanti dia bisa meliput Bisa foto Subert Karena itu adalah idola gue sih Di WNBA sih Jadi Once again Wanted achievement though By the legend Yang sudah 40 tahun sekarang ini Dan masih Playing really good man In the WNBA Dan ya Karena kita ada wind draft prospect Hari ini gue pilihnya Jonathan Cuminga Ini adalah Athletic wing player Yang tahun lalu Season lalu itu Bermainnya di NBG League Bersama Ignite Team Tingginya sekitar 197 cm Average 15,8 point per game Dan juga 7,2 ribon per game Wingspannya gila sih Wingspannya 7 foot And he's a natural athlete Very explosive banget Dia kalau lagi offense itu Dia agresif banget Untuk melakukan drive ke basket Dan itu yang paling efektif sih Dari permainannya dia Menurut gue Dan dia ini untuk mid range-nya Masih not bad lah Masih bisa dipoles lagi Dan dia sering banget Melakukan fadeaway Dan punya potensi nih Kalau lagi transisi itu Dia bisa jadi decision maker Dan juga jadi playmaker-nya ya Dan juga kelemahannya Yang paling keliatan adalah 3 point shootingnya 3 point shootingnya Hanya 24,6% saja Pake waktu high school 3 pointnya not bad ya Seinget gue ya Tapi He gotta shoot A lot better Nantinya di NBA Dan turnoversnya pun juga Cukup tinggi Bersama Ignite Team Dimana dia average Sekitar 2,6 turnovers per game Dan defense-nya ini Masih suka Ball watching sih Jujur aja ya Untuk permainan Untuk permainan dia Miripnya siapa Gue juga belum kepikiran sih Permainannya miripnya siapa sih Gue gak tau kenapa Gue Mikirnya kayak siapa Gue Hmm Gue gak kepikiran guys Maaf ya Gue lupa catat soalnya Tapi pasti I'm looking at Orlando Magic Kayak Orlando Magic Di posisi 5 ya sih Gue kayaknya bisa Ngedraft dia Wah gila keren Masih gue bisa ngedraft dia Karena juga banyak expert Yang prediksi dia akan Orlando Magic Digabungan dengan Michael Valls Call Anthony Jonathan Isaac Chuma Okiki I think that's gonna be A strong squad In the future sih Nantinya sih Dia mirip siapa ya Jonathan Kuminga ini Gue jadi kepikiran gini Karena gue tadi lupa catat Gue lupa cari research juga Dia mirip dengan siapa Permainannya Tapi pasti dia Wing player Yang gak bisa nembak sih Yang gak bisa nembak 3 point Nah tuh Coba kalian bisa tulis di komen section Mungkin miripnya dengan siapa Oke Akhirnya kita pindah ke prediksi Kemarin gue salah memilih Milwaukee Box Bahwa gue cukup yakin Milwaukee Box akan bounce back Di game kedua Tapi ternyata gue salah Tapi di game ketiga I think They will figure out how man Kalo gak Ini akan jadi so serious Masa mau di sweep Masa di final mau di sweep Kalo mereka kalah sih I think it's gonna be sweep Jadi Mereka wajib menang Gue gak usah ngomong banyak-banyak banget Yang penting gue bilang adalah Chris Milton And Drew Halle Just gotta show up Mungkin juga Bro Kropes Gotta help him Gotta help Yannis too So gue akan langsung memilih aja Box minus 4 Di hari Minggu Top Shoes Langsung aja Keren ke top shoes Dimana di VG Tucker Yang kelas banget Dia datang pake Nike Mag Ini pertama kali sih Gue ngeliat pemain NBA Yang pake sepatu ini Dateng ke game Lalu juga di gamenya Sepatunya gak kalah keren ya Dengan Kobe 4 Undefeated This is really really nice And sepatunya Karena kita berdeke tim USA Tim USA bayang banget Sepatunya Ada sepatunya Draven Green Ini Converse Swag juga nih Tapi kayak mirip sepatu Staff Curry ya Kayanya sih inget gue Ini ada sepatu yang kayak gini Modelnya Lalu ada Dame Gue juga pake Dame 7 EXT PLY Gue gak tau singkatan dari apa Tapi this is pretty cool too And Jason Tatum Went in the Jordan 36 USA Keliatannya nyaman banget Sepatu ini sih Keliatannya very high-tech banget sih Untuk si Jordan 36 ini And terakhir Zach Levin Wearing Adidas Exhibit A Man this is pretty clean too Oke ini udah masuk ke top place Drew Haldi juga gak kalah keren nih Changedown Block Untuk nge-block down-nya Devin Booker kemarin ini And Michael Bridges Ke baseline For the slam This is a pretty nice slam And terakhir Devin Booker Push Jeff Tick in a blender This is a tough move by Book And oh so lah Ada satu lagi Dari WNBA Sabrina Ionescu Ini jagoannya banyak orang nih Di jagoannya banyak timeout gang juga Passingnya sabi banget sih Ini si Sabrina Ionescu Ini sih jago banget menurut gue Semoga ada dia juga yang termain Non-Seattle Storm Siapa tau bisa nonton dia But plan of the day Jelas Devin Booker menurut gue Dialah ek main yang membuat Phoenix Suns berhasil menang game kedua Jadi gue memilih dia Dengan 31 poin And all the amazing shots Gue sangat impress sekali Dengan permainannya Gue sampai kemain Instastory Tentang unreal Devin Booker just Unreal So timeout game Itu adalah timeout hari ini Semoga kalian enjoy timeout hari ini Semoga nanti di game ketiga Setelah game ketiga Setelah game ketiga Semoga gue bisa datang ke latihan yang lagi Nanti kasih kalian juga Kembali exclusive footage juga And apalagi ya Besok timeout jelas libur Karena besok hari minggu Dan juga gak ada pertandingan Jadi besok libur dulu So yeah I'll see you guys again Nanti untuk live share Italy vs England And thank you so much guys For watching I really appreciate everyone Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk share juga And yeah I'll see you guys Take care everyone Stay safe Nggak mau ngomongin dulu Take care everyone And stay safe And yeah Hopefully everybody good In Jakarta and Indonesia And thank you so much guys For watching I'll see you guys on the next video Peace out Outro